Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Pagi ini mau bertanam pokat cangkokan Pokat Yang dikasihi oleh Pak Hafiz Mardoni Pokatnya dari Solo Bagus untuk pokatnya Katanya sih enak sih Kondisi pokatnya Ini coba kita tanam Kita buat dulu lubangnya Ini lagi belajar-belajar buat cangkokan Ini kelihatannya sudah ada hasilnya Sudah berhasil Ini sambungannya Tapi kalau untuk pokat Solo Namanya pokat apa ya Jenisnya itu Ya tahu ya kalau nama daerahnya Ini aja sih Karena dari Solo aja Mungkin cocok untuk di Palembang kita tanam Untuk besar lubangnya kita sesuaikan aja Sebesar Polybagnya Ini kan Yang penting bisa masuk Sudah Ini sambungan Nah yang kayak gini ini harus Dihilangkan ini Karena ini batang Bagian bawah Dan ini ada cabang ini Tidak perlu Jadi kita hilangkan saja Yang harapan kita Ini batang yang bagian atas saja Yang bercabang Jadi batang bagian bawah Tidak usah Untuk kedalaman lubang Paling setinggi inilah ya Sedalam Polybag ini 15 15 cm ya Lebih lah Yang penting Kita masuk aja Sampai tanahnya masuk Nanti baru kita Timbun Dan untuk Membuka polybagnya Juga hati-hati Jangan dibuka langsung ya Tapi kita masukkan dulu Kedalam lubang Nanti kita Robek polybagnya Pelan-pelan Karena tanahnya Jangan sampai Lepas Dari akarnya Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak masalah Tidak masalah ya Ini Mungkin terlalu Dekat Dari Belimbing guys Ini Belimbing Berapa ya Tidak masalah Itu Itu ada Leci Kemarin kita Coba Leci tanam Kalau jarak dengan Leci ini lumayan jauh Ini ada Leci Ini leci kita Tanam kemarin Dari Biji ya Nah ini Pohon leci Gak tahu Gak tahu berapa Tahun Nanti Tumbuhnya Sampai Sepuluh tahun Kali ya Itu satu Leci Satu lagi Oh Tuh Ini juga Pohon leci Ini kelihatan Dia subur Sudah-sudah Keluar Daun Barunya Mudah-mudahan Cocok Disini Alembang kan Daerahnya Panas Kalau Leci Gak tahu Apa Daerah dingin Yang cocok Dan disini Juga ada Buah leci Pohon leci Jadi ada Tiga Ini Akarnya Sempat Putus Kemarin Waktu dipindah Mudah-mudahan Pertahan Ini Dan Semoga Hidup Jadi ada Tiga Satu Dua Tiga Sempat Ini maunya D Beras Bersihkan Rumput Sekitarannya Ya Besok-besok Yang penting Kita sudah Tanam Dulu Aja Perlu Pakai pisau Nggak Ntar Robek Susah Lapi-lapi Iya Bagusnya Pisau Aja Oke Nih Pisaunya Nih Pisau Nih Pisau Oke Cukup Ya Ini Lubangnya Sekedar Aja Jadi Nggak Perlu Besar Nggak Jangan 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 Di dalam Lubang Itu Beko Mindahnya Susah Itu Jika Aja 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 Robek Sini Robek Kiri Kanan Iya Yang Megang Oh Jangan sampai Ya Beginilah Kalau Tidak Ada Pengalaman Guys Saat Memindahkan Bibit Ya Memindahkan Bibitnya Perlu Dua Orang Ini Kalau Ada Ahli Kan Satu Orang Aja Cukup Bukan Ini Ya Oke Dada 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 Oke Cukup Kita Bisa Nggak Lila Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Susah Bukan Bukan Ditarik Bawahnya Ditarik Bawahnya Ditarik Bawahnya Terusahkan Tanahnya Jangan Sampai Lepas Ya Nyakarnya Udah Tembus Jadi Harus Hati-hati Masih Tanahnya Oke Oke Dah Nyakar Bawahnya Guys Ya Tanahnya Juga Tidak Lepas Sebagian Akarnya Sudah Disini Ini Ada Akar-akarnya Oke Tinggal Kita Tanam Aja Oke Selesai Kita Timbun Bismillahirrahmanirrahim Oke 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 guys Sampai disini dulu Cara 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 kita Tanam Cangkokan Pohon Pokak Mudah-mudahan Pokokan Pokaknya Subur-subur Nanti kita update terus Bagaimana Perkembangan Pokaknya Kalau tidak ada yang mati Berarti Pokaknya Hidup Kalau mulai kelihatan Coklat Daunnya mati Berarti Dia terganggu Dan Kemungkinan Juga Hidupnya Kemungkinan matinya Ada juga Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati